Halo guys welcome back to my channel balik lagi ke channel YouTube aku Ajeng Kusumadewi kali ini aku mau review tentang suatu produk yang lagi nge-hits dan ngetrend banget guys produk ini aku beli dari brand Cina gitu namanya Pofill kalian mungkin pernah dengar nama brand ini karena mereka banyak ngeluarin produk-produk kecantikan lainnya tapi kali ini aku bakal bahas atau review tentang maskara alis guys menurut pandangan orang maskara alis ini tuh lebih tahan lama dan lebih gampang banget dipakenya jadi buat pemula juga gampang kata orang sih gitu guys tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke videonya ya guys tapi ingat sebelum kita masuk ke videonya pastiin kalian udah subscribe channel aku jangan lupa tekan tombol like jangan lupa komen di bawah ya yuk kita mulai videonya Oke guys ini dia produknya ini Pofill kayak gini aku punya dua warna dia sebenarnya itu ada empat warna gitu warnanya itu nomor satu dua tiga empat ini aku beli nomor satu dan nomor tiga guys nomor satu sama nomor tiga itu kayak warna coklat gitu yang pertama nomor satu itu coklat kayak teman-teman gitu dan kalau misalkan yang nomor tiga itu coklat lebih kayak lebih merah gitu coklat natural pokoknya sekarang kita swatch dulu ya guys kita swatch dulu nomor satunya ini brand dari Cina guys jadi kayak sejenis sama O2O dan vokalur gitu dia juga harganya murah cuman Rp13.000an sebelum nge-review ini aku udah make up dulu tapi sumpah deh guys ini tuh kayak aneh gitu loh tau nggak sih jadi kayak aku bandan tapi aku nggak pakai alis jadi kayak ada yang hilang gitu ngerti kan oke guys ini warnanya ini yang nomor satu dan ini nomor tiga guys jadi yang nomor satu itu dia kayak lebih coklat ke teman-teman gitu kalau yang nomor tiga itu jadi coklat kemerah-merahan guys jadi aku bakal pakai yang warna nomor satu yang coklat ke teman-teman gitu karena sama kayak rambut aku warnanya dan sebelumnya aku nggak bakal langsung pakai aku bakal pakai dulu pensil alis untuk bikin framenya baru setelah itu aku isi pakai sipofil ini guys sekarang pertama-tama kita sisir dulu aja alisnya nah kalau misalkan kalian udah bikin framenya selanjutnya kalian isi pakai maskara alisnya tapi pelan-pelan aja guys jangan terlalu tebal juga karena ini tuh kayak teksturnya cair liquid gitu jadi gampang kayak berantakan gampang bleber gitu jadi kalian pakainya pelan-pelan aja aku bakal pakai kaca ya guys kalian isi di dalam ini ya di dalam yang kalian bikin framenya tadi kemarin pas aku cobain dia emang tahan lama sih lumayan tapi emang ini sumpah sih ini tuh kayak apa maskara alis paling murah yang pernah aku lihat ya yang pernah aku temuin nah ini kalian tunggu dulu sampai kering jangan dulu disikat jangan dulu disisir pakai sisir alis karena nanti takutnya berantakan gitu guys soalnya ini tuh kalau menurut aku emang lumayan lama keringnya aku coba dulu ya aku sisir warnanya pigmented banget jadi kalau misalkan kalian pakai sedikit aja ini tuh warnanya udah kayak terang banget oke guys aku udah selesai pakai maskara alis dari povilnya aku juga udah rapihin pakai sisir alis dan concealer jadi kesimpulan aku sebenarnya si maskara alis dari povil ini bagus guys tapi kalian buat kalian yang pakai maskara alis povil ini kalian pastiin kalian pakenya itu dikit-dikit aja dan bakal lebih bagus kalau kalian bikin framenya dulu karena si maskara alis ini teksturnya itu bener-bener liquid banget dan warnanya tuh pigmented banget jadi kalau misalkan kalian pakenya kebanyakan itu bakalan bikin jadi berantakan gitu bakalan bleber kemana-mana guys tapi aku suka karena dia itu kayak warnanya tuh sama gitu sama alis aku oke guys sekian dulu video dari aku pastiin kalian udah subscribe channel aku ya semoga video aku kali ini kalian suka dan semoga bermanfaat juga untuk kalian semua guys oke guys thanks for watching bye